Perajin tahu di rumahan di kota Tegal, Jawa Tengah ini mulai terancam gulung tikar. Tingginya harga kedelai dan naiknya BBM membuat biaya produksi tahu semakin membengkak. Harga kedelai yang sebelumnya dikisaran 10.000 rupiah, kini naik hampir mencapai 13.000 rupiah per kilogramnya. Terlebih, para perajin tahu ini kebingungan menyesati mahalnya harga BBM yang naik sebulan terakhir. Pabrik tahu rumahan di Kelurahan Selerok, Tegal, Jawa Tengah ini sedikitnya membutuhkan 8 liter solar untuk menjalani dua mesin penghancur kedelai dan satu kuintal kedelai tiap harinya. Namun di tengah kenaikan berbagai bahan baku, pemilik pabrik tahu rumahan ini masih berusaha bertahan. Kini mereka hanya memproduksi tahu dengan 50 kilogram kedelai. Kekhawatiran kehilangan konsumen pun dirasakan jika harga tahu buatannya dinaikkan atau ukuran tahu diperkecil. Belum ya, tapi bulan ini kayaknya perlu naik ya, dari 750 jadi 800 ya. Karena sudah nggak ini lagi apa? Sudah nggak sanggup buat produksi sama penjualan itu min, bukannya sirklus plus tapi min. Berarti produksi turun ya Pak setelah kenaikan BBM? Turun, yang jelas turun. Kita produksi nggak berani melebihi kapasitas, yang jelas produksi itu pas untuk konsumen. Rencananya, jika kondisi ini masih berlanjut, harga tahu buatannya yang dibanderol 750 rupiah per tahun akan dinaikkan menjadi 800 rupiah per tahun agar tetap bertahan. Mereka pun berharap pemerintah memiliki solusi dan bantuan agar usaha rumahan warga tetap berjalan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, Ainews melaporkan.